Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Maisneri Disang Rifa Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran area luar zona timur Atau kita akan melihat kondisi terkini Lapangan latih 1 dan 2 Sudah terlihat dari kejauhan Lapangan latih 2 sudah ditutup kain hitam ya Untuk di area pagarnya Kemungkinan nanti ini untuk dipakai berlatihnya Para peserta tim Piala Dunia U17 Yang berlagak di area Jakarta International Stadium Dan disini juga ada terlihat Tenda yang sudah didirikan di area parkir zona timur Terlihat di area tengah ya Ada stun tinggi ya Untuk kemungkinan untuk Entah untuk kamera Latihan ataupun Wasit ataupun yang lainnya ya Nanti kita akan melihat Perkembangannya Dan ini kondisi di area Pinggir pagar sudah dilapis Menggunakan kain hitam yang berukuran panjang Dan mengelilingi area lapangan latih 2 Terlihat juga ada beberapa gawang Yang disingkirkan ya Atau dimasitar di sisi sebelah kanan Dan terlihat juga ada Di sebelah kiri gawang juga ada 2 gawang ya Dipersiapkan Dan yang satu belum dipasang Ada di bawah Dan terlihat juga untuk Rumput lapangan latih Satu dan dua ini cukup Bagus ya Atau lumayan bagus Walaupun hijaunya Belum terlalu berpola ya Tapi sudah terlihat sumbur banget Mengapa rumput di lapangan latih 1 dan 2 ini Lebih hijau Atau lebih bagus Dibandingkan dengan Rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Karena rumput yang di lapangan latih 1 ini Terkena sinar matahari full Dan Hembusan angin ya Karena daun-daun rumputnya Memerlukan sinar matahari Dan kemungkinan Hembusan angin ya Udara Oksigen yang lebih Bagus Ataupun Yang bisa bersirkulasi Dan kita akan melihat Kondisi di area Zona utara Yaitu Jembatan penyeberangan orang Dari Ancol ke Jis Ataupun sebaliknya Dari Jis ke Ancol Kita akan coba melihat Dari jalan Ancol timur Nah nanti Para Penonton Supporter Pengunjung Yang ingin ke Jakarta International Stadium ini Dari zona utara Aksesnya lewat JPO ini Jadi sudah terlihat Sebelum menuju Akses JPO Beberapa akses Atau jalan RAM Sudah dibuat Dan sudah dilakukan Pengecoran Dan terlihat Sedang dipasang Pagar Ataupun Railing Setelah itu Orang akan berjalan Di bawah Tol Wiyoto Wiyono Terus Sampai Ke Pinggir Kali Ancol Ataupun pinggir Jalan R.E. Marta Dinata Nah mulai dari Jalan R.E. Marta Dinata Setelah Belokan Atau tikungan Posisinya Sudah mulai menanjak Sampai Ujung Pertengahan Atau Depan bacaan Jakarta International Stadium Setelah itu Sampai area tengah Kita akan menanjak sedikit Untuk melewati Rel Kereta Api Setelah itu Sampai di zona utara Kita akan turun lagi Mentok Langsung ke kiri Menuju ke Konkurs Jakarta International Stadium Jadi di area zona utara ini Banyak sekali proyek Salah satunya Tol Harbro 2 Yang sedang dalam Proses pengerjaan Dan beberapa Proyek-proyek lainnya Seperti Sutet JPO Dan lain-lain Nah Untuk yang di lapangan Nanti 1 Kita bisa melihat Rumputnya Sudah berpola Kotak-kotak Tapi ini Jika dipangkas Ya Maka Atau Di Bikin kotak-kotak Bisa ya Dan ini kondisi Di area zona timur Dan timur laut Untuk area luar Jakarta International Stadium ini Terus bebenah Agar nantinya Para Supporter Pengunjung Penonton Yang ingin Ke Jakarta International Stadium Bisa Lebih mudah Mengaksesnya Untuk saat ini Akses Hanya Baru ada Di area Zona Barat Jadi ketika JPO ini Sudah selesai Exit Tol JIS Gerbang Tol Papango Jalan Danel Bisma Dan jembatan penghubung Sudah selesai Maka Akses JIS Akan Bertambah Yaitu Menjadi 3 akses Untuk yang di timur laut Masih Terputus Mudah-mudahan Kedepannya Segera dibuat Untuk akses lagi Yang di area Timur laut Kita doakan terus Semoga Pembangunan Di area luar Jakarta International Stadium ini Berjalan dengan lancar Tidak ada kendala Dan tidak ada halangan Semoga Para pekerjanya Selalu Dibikan Kesehatan Keselamatan Dalam Bekerja Terlihat Ini area Dari Timur laut Ke Barat Daya Cakep ya Untuk rumput Lapangan Natinya Sudah Lebat Dan sudah Hijau Oke Segini dulu Video dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati